Intro Shadalun kematian akibat banjir bandang di Pakistan melampaui seribu jiwa sejak pertengahan Juni Pejabat tinggi Pakistan menyebut hujan deras yang turun di Pakistan belakangan ini merupakan bukti perubahan iklim yang serius memicu bencana Banjir bandang akibat hujan lebat telah menyapu desa-desa di berbagai wilayah di Pakistan sebagaimana dilansir AP pada minggu 28 Agustus 2022 Tentara dan tim penyelamat diterjunkan untuk mengevakuasi penduduk dan menyediakan makanan bagi ribuan orang Pakistan yang terlantar Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan musim hujan di negara tersebut datang pada pertengahan Juni lebih awal daripada biasanya Manajemen Bencana Nasional Pakistan menuturkan korban tewas akibat banjir bandang mencapai 1.061 jiwa di berbagai provinsi Puluhan ribu orang terutama di distrik Charsadda dan Noh Shehra dievakuasi dari rumah mereka ke kem-kem bantuan yang didirikan di gedung-gedung pemerintah Jurubicara pemerintah Provinsi Kiberpaktun Kwa Kamran Bangas mengatakan banyak juga yang berlindung di pinggir jalan Bangas mengatakan sekitar 180 ribu orang telah dievakuasi dari Charsadda dan 150 ribu dievakuasi dari desa-desa di distrik Noh Shehra Musim hujan yang tak biasa telah mempengaruhi keempat provinsi di Pakistan Hampir 300 ribu rumah hancur, banyak jalan tidak dapat dilalui dan pemadaman listrik telah meluas Rehman mengatakan kepada TRT World bahwa apa yang terjadi di Pakistan saat ini merupakan krisis global Terima kasih telah menonton!